hai hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel cepet 8 7 oke guys ini luki mau pulang tapi coknya kayak gini nih eh kamu jok kamu tuh harinya belakang yang dibuka kenapa kamu yang depan masih ada banyak gimana nanti ikut enggak kalau enggak hujan kamu kampung apa belum pulang jadi gini masih sempat pulang bentar cok gini kan ini kan bener oke luki selahkan mau pulang putra mau pulang apa kemana nggak tahu kita mau sedikit konfirmasi sebentar guys sama ini klarifikasi oh klarifikasi kita ini kita aja biar nanti dapet tengung nah enggak 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 di dia apa di dia itu oke eh kamu nungguin dulu put jangan pulang dulu jadi boy ah akhir-akhir ini banyak rumor yang terdengar saya bentar belum tenang ah umur ini tuh nih nanti dilempar senda lagi mau langit dan bumi dan bumi ya 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 dan bumi dan bumi oke serius serius guys gue serius serius oke 123 oke mau klarifikasi ya klarifikasi ya klarifikasi sama sabar sabar gak mau kameramen ini nanti kalau udah marah HPnya pecah enggak kali dikasih sama tenang-tenang oke sini boy sini boy agak geser sini ini boy ada di sini kita tanya-tanya gimana Uy bentar acara kemarin lancar apa iya UL yang itu UL ini UL lagi Pak UL itu lagi mancing iya eh gini aku tuh gini boy aku kan kemarin lah nah itu banyak banget eh apa itu pertanyaan seputar kamu apakah kamu tunangan ya atau benar ya atau benar itu sekarang eh setelah GWSM tayang itu kan udah ada jawabannya tapi kita pengen mendengar dari boy sendiri silahkan itu kan maksudnya klarifikasi itu kan enggak enggak aku cuman gini aja mau tanya kemarin lah caranya lancar oh gimana caranya Alhamdulillah lancar lancar tak kirain mau bawa kalko enggak papa aku ikhlas kalau buat kamu kayaknya kemarin jaganya udah bawa tiga wah itu harganya 271 nah lancar ya kalau dia ngalu cuma bawa satu waaah tapi ya lancar boy harusnya ya bawa tiga gitu loh emang iya cuman gini mas aduh kita kan sebenarnya mau ikut hmm cuman untuk acara itu ya biarin inilah biar hikmah biar keluarga nanti kalau udah di hari aja kan kita semua ikut gitu tapi kamu udah mantep beneran terus respon itu fan-fan kamu gimana kayak gitu ada yang apa ya nangis ada yang asam lambung tapi gini ya mau sekarang besok apakapan ya tetep terjadi gitu mas aduh kapan ya intinya aku minta maaf sama sekalian semua guys soalnya aku gak bilang-bilang dulu ya ya udah kita cuma bisa doain yang terjadi kemarin kita sedih kemarin terserang kita sedih bangun tapi kita udah berusaha menerima nah soalnya kita tahu mau sekarang mau besok mau kapan ya hal itu tetep terjadi gitu loh kalau emang ini udah mantep ya udah kamu dua hari aku gak makan loh kenapa sih kenapa gak makan ya aku diet ya man ya enggak ya enggak enggak dena enggak mungkin dia apa mas job tapi aku kadang gini loh berpikir juga belum terima kata gue berpikir itu mas aduh sampai malam itu sampai telepon aku 2 jam dia merasa masih gak percaya aku runding dulu sama si itu GLBLK gitu gimana yuk kalian berdua slipcall ya hah hehehe jangan ngawur aja enggak ya kenapa nih tidur gitu slipcall ya udah kalau emang orang tua udah merestui ya ya kita sebagai teman ya apa ya mensupport aja ya mas aduh yuk ya dan mudah-mudahan langgang sampai hari hari esok hari esok walaupun beribu-ribu berjuta-juta mata mamandan melihat bukan berkaca-kaca nah bener berkaca-kaca kamu tahu itu soalnya sih tiktok aku itu boy itu pemberitahuan itu tuh banyak banget pagi-pagi itu bukan bukan aku soalnya mau dada kan masih aku gak ada umum nah gitu pas itu kamu bikin story cincin lagi wah banyak banget yang disebut ada yang sampai gak makan ada yang nangis terus di kamar iya juga nangis di kamar iya aku ungkap ungkap oke ini mau juga WNan sama aku terus iya apanya memang aku tuh cuman meyakinkan apa bener apa bener apa bener gitu soalnya sebelum lebaran kamu gak ngomong apa-apa ya katanya lebaran sama mas aduh juga dibilangin nikahnya jangan cepet-cepet gitu iya bener-bener ya mas aduh juga kamu bilang kan aku ini lebaran sama mas aduh tuh terus udah anjir tuh iya kamu ini dulu kejar masa depan dulu susah dulu jangan cepet-cepet-cepet cewek gitu kata mas aduh tapi sebelumnya mas aduh aku lebaran sama mas aduh tuh aku udah ada keduluan nah tapi gini loh emang bener loh kata mas iya kan cewek kan apa ya belum boleh pacaran ya apa gimana sih iya apa sama mas iya belum boleh pacaran gitu iya gimana sih kata-kata mas iya kemarin iya belum boleh pacaran dulu gitu tapi dari aku yang sih kayaknya belum bisa nahan ya sulit gitu loh untuk ingat pacaran itu mas aduh makanya daripada pacarannya gak tau kan mending gak lambat sekali ya gak ikat gitu loh makanya diikat gitu makanya diikat gitu maksudnya ya yang jelas sekarang ada tanggung jawab untuk berdepan nah gitu kalau itu pacarannya ini pacaran tuh ini gak ada apa gak ada hasilnya gitu loh apa mas job iya tapi kalau kita udah ngikat kan emang macah udah diikat nih udah udah dulu nih mau makanya itu itu kaweng udah tak ikat iya gitu iya bener-bener itu betul gak sih iya iya tergantung udah udah mantep apa belum gitu kalau belum ya di jalanin aja kalau udah mantep langsung diikat kok betul tapi aku belum berani ikut tuh terus kapan nih rencana dikenalin dong boy iya 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 tapi mau gimana lagi itu kan calon istri kamu kalau udah nikah kan udah iya kan itu kan penonton juga harus ini menerima dan apa ada ada apa sampai besok masa mau disembunyiin terus itu privat dari temukan event dari kita mau disembunyiin terus terus bawa kesinilah apa kita apa gimana kita kalian belum tahu emang kamu udah tahu udah ya mas boy wala yang waktu itu dikasih tahu ke aku itu tau gimana yang pas mas boy nyedit terus aku tanya ke mas boy oh iya kalau penangannya cak dikit cak dikit cak dikit cak dikit kalian belum tahu eh betul aku tuh udah bilang sama kamu eh sama ini mas saya cuma ngeliatin tuh sama itu sama mas Yoke udah tak lihat tapi kapan-kapan jauh ke sini dong ya enggak kan kamu apa ini mas Yoke mas Yoke sama ini kan belum tak kasih tahu oh kayaknya nggak apa-apa kalau mas Yoke udah tahu gitu loh cak dikitnya unboxing kalau surprise ayo unboxing itu mukanya apa-apaan kau itu kan kamu udah udah berapa kau sabar 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 banyak kan mau nikah aku juga ikut unboxing punya mula kamu omong gak mau lemaren dulu besok ya pokoknya gapan aja masanya berter-ter yaudah kita lihat aja punya mas boy nanti apa hahaha nanti mau salah nanti mau salah nanti dipikirlah kalau udah wih ini salah aku kameran jangan terus terus ini ini iya ini salah aku besok mau lusa ini mungkin udah pilihan yang terbaik buat aku juga tapi kamu tetap semangat tetap datang kesini kan tetap aja jangan jadikan ini apa ya itulah pokoknya tetap tetap menghibur kalian yang namanya fan itu mau bagaimanapun nanti kamu sampai kakek-kakek juga fan ya tetap mendukung iya betul jangan sampai ini udah tunangan wah udah on full on full wah apa ya fan pas waktu ini Boy tergantung orang-orang mau diamauan pula terdendam sebagainya sih enggak masalah jadilah penonton atau fans nah gitu guys tim pembuli soalnya semua itu bakal terjadi ini jadi sekarang kalian ngefan sama Ndul ental besok juga mau punya istri iyalah masa aku punya suami kan ya nggak mungkin terus kalian mau on full juga sama Ndul nah berarti kalian itu punya istri tapi punya istri lagi masa mau on full udah 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 jangan di terus lagi jangan lupa like comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh